Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa TNI Angkatan Laut berhasil mengagalkan penyelidupan 700 kolibol pres dari Malaysia di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokanhilir, Provinsi Riau. Inilah detik-detik tim WFQR Lanal Dumai mengincar kapal motor Rifki Wijaya GT34 setelah mendapatkan informasi dari intelijen adanya rencana penyelidupan bol pres dari Malaysia. Kapal kemudian diperiksa dan ditemukan muatan 700 kolibol pakaian bekas seberat 56.000 kg tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Kapal langsung diamankan termasuk nakoda MZ dan 6 anak buah kapal. Dalam anal Dumai, kolonel Laut Karya dibangun dalam konversi persnya di dermaga TNI AL Bangsal Aceh Dumai mengatakan hasil pemeriksaan didapat muatan ilegal dari Port Klang, Malaysia akan dibawa ke bagan si api-api. Saya selaku dan lalu Dumai menyerahkan sumber daya yang ada di antaranya adalah posal bagan si api-api, kemudian posal sinaboi, F1TR Lanal Dumai, dan menyerahkan kalung gedung dari Lanal Dumai. Untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan itu biasa kita sebut dalam kata-kata adalah yang kapal terhadap kapal yang diduga membawa bol pres. Tim berhasil menemukan dan mengamankan KM Ripki Wijaya dengan GT-34 di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokanilir, Riau. Lebih lanjut Karyadi menegaskan, kegiatan penyelidupan bol pres melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabianan. Selanjutnya, kapal beserta 700 kolib bol pres diserahkan ke Biacu Kaya Dumai sebagai penyidik pegawai negeri sipil kepabianan untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, Kaselaksamana TNI Muhammad Ali menekankan seluruh jajaran TNI AL di wilayah perbatasan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, merespon cepat dan bersinergi dengan instasi terkait berbagai upaya penyelidupan bol pres dari negara tetangga. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami, antvklik.com. Jangan lupa saksikan program terbaru kami, Cakrawala, setiap hari pukul 7 pagi hanya di Anteve. Saya Erlang Purubaya, Wassalamualaikum.